Dari perspektif kepemimpinan di militer, ini hampir ada kemiripan. Kalau di militer itu wakil, kepala staf atau wakil, itu ibu rumah tangga, dia ada di wakil. Komendan, maklimah itu keluar untuk mempelajari segala sesuatu. Mirip gitu. Terus setelah dari luar, maklimah atau komendan kembali bicara kepada wakilnya dan stafnya. Terus briefing, memberikan petunjuk perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Dan sebesarnya gitu, Pak Jokowi ini gini, jadi saya sejak awal sangat suka pada kampanye itu, bahwa saya akan satu jam di kantor, selebihnya di luar. Cuma ditangkap oleh lawan politis kan di sepuluh satu jam itu dikira sama dengan 60 menit harus di kantor, sebelum berpergikan, artinya sebenarnya yang tersirat, beliau kebanyakan ada di luar. Kepemimpin masyarakat, melihat teritorialnya, ada permasalahan apa. Beliau belanja masalah. Mendengarkan keluar masyarakat, mendengarkan apa yang diharapkan masyarakat, melihat apa yang terjadi di lapangan, kondisi di lapangan, dan lain sebagainya. Setelah itu, tahu persis kan, liku-liku, sudut-sudut, liangnya itu kan tahu persis. Disitulah berproses, berproses, bagaimana cara memecahkan. Kalau permasalahan setiap garis besar, orang sudah tahu, macet, banjir, kan gitu saja. Tapi sesungguhnya di mana ini, sisi sebelah mana, apa penyebabnya, dan sebagainya. Disitulah beliau melihat langsung, di jalan tentunya, saya pikir, mesti berproses beliau, bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi sudah ada komunikasi dengan Pak Basikin belum? Kira-kira ada pesan-pesan mungkin, atau ada beberapa masalah yang dulu saat... Sudah, kalau sudah, jawaban. Kalau kaitan kepemimpinan juta, saya lanjutkan. Beliau, Pak Jokowi, setelah beranjang masalah, menurut masalahnya, dan berpikir bagaimana cara mempertanya, sampai di kantor, mengumpulkan staf, wakil dan sebuah SKBD yang terkait, memberikan petunjuk. Saya menginginkan ini, 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 coba kembangkan, kaji. Berpikir, berpikir, menyarankan. Alternatif satu, gini, Pak, dua, gini. Beliau yang memutuskan, ini. Itu suatu prosedur, bukan pemandangan, dan staf yang bagus. Jadi, sekali lagi, dalam perspektif militer, kegiatan Pak Jokowi, Pak Basuki, dan staf saat sekarang ini, bagus. Ide, lah. Ide, itulah yang disebut prosedur hubungan pemandangan staf di militer. Bapak, satu lagi, mengenai ruangan dari Pak Basuki, ini kan menggunakan ruangan Pak Kokeyang. Sedangkan Pak Fri, kan, lu harus berbagi dengan Pak Senggel. Iya, ngapain. Itu kalau Pak Benji, melihat itu? Iya, Pak. Oh, enggak, enggak apa-apa. Masa waktu itu, saya jangan biasa saja. Saya juga ditanya staf. Ruangan ini, ruangan kecil ini pun bisa mengendalikan, enggak cukup mengendalikan, untuk membantu gubernur untuk berjalan-jalan cukup. Kalau sekarang memang bagus, menghadap Monas, HD. Enggak usah ditulis lagi, cuma kasih bagus lagi. Terima kasih, Pak. Oke, ya, oke, bagus. Terima kasih.